Intro Waduh Gue dapet berita sedih nih Mene Kaget gue ngeliat berita ini gitu Dulu gue sempet bahas juga soal penindasan terhadap kucing gitu kan Atau binatang Dan gue kena strike biasanya nih Borre Makanya gue takut juga ngebahas ini sebenernya Tapi ya Biar untuk meluruskan juga nih Mene Karena setau gue nih Beritanya kayak udah agak melenceng gitu Nanti gue bakal jelasin di akhir intinya Hari ini ya Mene Gue bakalan coba untuk ngebahas nih cuy ya Tentang postingan terbaru Yang gue liat ini Yaitu tentang kucing Yang di Dianu lah intinya gitu lah Mene Gue gak sanggup ngomongnya Sumpah dah Jadi intinya kalian bisa baca nih Mene Kasihan Wanita di medan ini menceritakan tentang kucing persia Persia lu Borre Mahal itu loh Sumpah Kesayangannya diculik Dikaruni Dan dagingnya dijual 70 ribu Ya Allah Haduh Udah kita bakal langsung aja bahas ke beritanya men Let's go Yo How men come Kembali lagi Hari ini gue yakin banget video kali ini mungkin bakal dolar kuning Dan di video kali ini itu gue gak bakalan menunjukkan dagingnya gitu Karena kalo misalnya gue tunjukkan nih Nggak peh Gue pensi 7 hari di youtube gak bisa upload gitu Karena ya bahaya banget gitu kan Lu tau strike gak? Pelanggaran Kalo misalnya kita menunjukkan hal-hal yang sadis di youtube gitu kan Dan disini gue gak bakal bilang juga kalimat-kalimat yang terlalu parah-parah gitu gak bakal gue bilang gitu Kayak di i-u-u gitu Atau di a-mi gitu Nah gue gak bakal bilang kalimat-kalimat itu karena ngeri banget Gue takut kena strike ya cuy ya Ngerti gak maksud gue tadi kayak i-u-u gitu Tengerti gak? Cuma nanti ada translitannya mennya di u-u gitu Nah jadi intinya gitu lah cuy ya Oke kita bakal langsung aja ke instagramnya men Let's go Oke jadi sekarang kita udah ada di instagramnya nih men Di instagram sahabat surga gitu Oke di instagramnya mantep sekali rohani sekali rasanya Sahabat surga gitu Aduh gue langsung keinget surga Keinget dosa gitu Udah segunung gitu Astaga Bukan itu yang pengen gue bahas hari ini ngap Nah jadi hari ini itu Gue dapet berita dimana ada seekor kucing gitu kan Yang di-u-u gitu Nah disitu tuh kucingnya itu setelah di-u-u Itu dijual dagingnya ngap Nah disini kita langsung aja baca Gue juga belum tau ini gimana kronologi lengkapnya Jadi kita langsung aja baca dari yang pertama nih men Kasihan Wanita di medan ini menceritakan tentang kucing persia Kesayangannya diculik Dikarungi dan dagingnya dijual 70 ribu Geser dan simak kisahnya Tapi BTW sebelum kita geser Gue pengen tau dulu nih Harga kucing persia berapa boreh Gue penasaran ngap Wuh gila 2 juta 2 juta loh 1 juta 1 juta dijual 70 ribu ngap Dagingnya doang ya Allah Kenapa sih masih ada orang-orang kayak gini gitu loh Lu liat nih Anaknya aja 250 ribu ngap 250 ribu gitu loh Lumayan gitu loh Dan juga gue yakin nih Banyak juga nih pencita-pencita kucing Yang bakal marah banget Dengan berita kali ini men Oke kita langsung aja baca kronologinya men Let's go Oke jadi ini kakaknya men Nama kakak ini kalau gak salah gue Sonia apa gitu Nih 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 Sangramnya nih men Sonia Rizky Karai gitu kan Nah kita langsung aja baca nih Sedibat sumpah dah Hari ini Saya mencari kucing saya Yang 2 hari yang lalu hilang gitu Setelah bertanya-tanya ke sana dan kemari Akhirnya ada yang liat kucing saya Dimasukkan ke Goni Sama orang yang katanya Udah sering ngambilin kucing Untuk di uuh Ya men ya Lalu dijual dagingnya Dengan per kilogram 70 ribu ngap 70 ribu gitu loh Lu sehat deh sih Masuk gue Siapa yang mau beli Gue tanya siapa Lu jual kayak begituan Siapa yang beli gitu Dan juga fedahnya apa Lu gak sedih gitu Pada saat lu ngelakuin hal itu Terhadap kucing tersebut Yang selucu itu gitu loh Kucing persia itu lucu banget ngap Sumpah dah Gue kalo misalnya punya kucing persia Udah gue anggap bayi gue sendiri Gitu yakin dah gue Tapi gue gak dikasih pelihara kucing Masalahnya Tapi kalo misalnya gue punya kucing Pasti bakalan gue jaga Kayak anak bayi ngap ya Jadi kenapa disini ada manusia Yang lebih setan Daripada setan gitu Ada loh Maksudnya dia Ngehituin kucing Gak apa Gak sakit gitu Otaknya ngeliat kayak gitu loh Maksudnya gue tuh Sedis banget Eh sedis lagi kan Sadis banget gitu loh ngap Gue aja nih bro ya Gue tuh kalo misalnya Ngeliat kecelakaan Tabrakan Itu gue sedih banget Gak kesanggup gue Ngeliat arahnya itu aja Arahnya itu Itu gue gak sanggup Apalagi hewan Yang notabenenya Lemah gitu loh Makhluk lemah Dan dibuat kayak gitu Itu gak ada manusiaunya sama sekali Menurut gue Dan dijual lagi Heran gue Sumpah dah Akhirnya saya memberanikan diri Untuk langsung ke rumahnya Awalnya tetangga disana Ngasih tau rumah yang salah Sampai akhirnya Saya bertanya sama anak-anak disitu Dan mereka menunjukkan Ke rumah yang benar gitu kan Setiba di lokasi nih Saya bertanya sama Bapak A Mereka langsung bilang Ada perlu apa Saya jawab Saya mau ngomong langsung Sama Bapak A gitu kan Karena sebelum saya kesitu Saya diperingati Jangan langsung bahas kucing gitu Dan akhirnya setelah berdebat panjang Ibu Ulan yang ada di gambar Ngeliat ada Goni Dan pas ditanya Jawaban mereka itu Anjing gitu Jadi katanya Di dalam Goni itu Sebelum dibuka gitu Kata itu anjing gitu kan Tapi Ibu Ulan izin buka Dan setelah membukanya Kami melihat banyak kepala Kucing Bahkan kucing yang sedang hamil Juga ada Dan setelah itu Saya lemas Gak bisa sambil nangis Lalu Bu Ulan bilang Nia Ini ada kepala tayu Saya pun tak sanggup lagi Berdiri dan menangis Sejadi-jadinya Oh jadi nama kucingnya itu Tayu Gila gue kalau udah bahas Kayak gini Udah dah Lemes gue Sumbada Tadi awal-awal bisa Gue teriak-teriak Ini kalau udah kayak gini Lemes gue Ya Allah Tak lama kemudian Ada bapak-bapak Yang datangi kami Sambil marah-marah Karena bising katanya Dia maki-maki kami Juga di tempat Dan sempat hampir Adu tangan Sama Bu Ulan gitu Dan dia bilang Kalau saya ngomong lagi Dia bakal ludahi muka saya Saya udah lapor Kesana kemari Tapi gak ada hasil Bahkan saya udah bawa Kepala kucing dia itu Sebagai bukti ke polsek Tapi sampai di polsek Polisinya gak tau Pasal tentang kucing Gimana Kok bisa gak tau Pasal tentang kucing Itu udah namanya Penindasan terhadap hewan Pasti ada Gue yakin ada Dan abis itu Mereka ketawa-ketawa Gak jelas Gak lama kemudian Saya dipanggil masuk Kedalam polsek Dan ditanyain Dan akhirnya mereka Nyuruh saya ke polsek Satunya lagi Karena mereka bilang Itu bukan daerah mereka Dan ini Saya post sama daging-daging Berserta kepala kucing Tapi gak tau Kenapa gak bisa terpost Ya emang gak bisa Gak bisa Kita gak usah liat ya Daging-daging Gak usah kita liat Sumpah Gue gak berani men Sumpah Kucing disitu dipotong-potong Dikuliti Untuk dimakan Ini siapa yang makan Pertanyaan gue Siapa Lu bisa beli ayam Ayam 45 ribu Doang Gak mahal Ayam tuh gak mahal Ngapain beli daging Kucing Aku udah ke polsek Terus mereka Ketawa-ketawa gitu Dan tanya Pasalnya berapa Pasal berapa Kami bingungnya itu Gitu kan Dia tuh orang Medan lah Cara ngomong Kayak gitu lah Terus sambil ketawa-ketawa Orang itu Jadi intinya Pada saat mereka Bawa kucing itu Kepolsek Malah polseknya ketawa Ketawi gitu Jadi kayak gak tau Ini pasal apa Gitu kan Padahal gak ada lucu-lucunya loh Aku ngelapor Bukan masalah ganti rugi Tapi biar ke depannya Gak ada lagi pembunuhan Kayak gitu Bener banget Kucing salah apa sih Gitu Emang bener banget Lokasi kejadiannya tuh di Medan Emang bener Saksi ada Dan sebenernya semua warga juga tau Tapi diem aja Ah Tapi diem aja Enggak sumpah ini gila sih Men Ini gila sih Kok bisa sih kayak gitu Insya Allah Besok dicoba sekali lagi Ke jalur hukum Ya Allah Ya Rabbi Oke jadi ini Emang bener Coba kita denger Kalau kita salah itu Kalau kita salah Kita minta maaf Dia mau dimudahin Saya kan kami nangis Kalau kita salah itu Kita minta maaf Bukan malam menyurutkan orang pula Warga-warganya malah marah ke dia Padahal kucingnya itu loh Yang dicabik Eh gak boleh gue bilang juga ya men Maksudnya Padahal kucingnya itu loh Yang dibuat kayak gitu Tapi malah dia yang kena marah gitu Jadi kayak seakan-akan Serba salah ini kakak ya men Ya men Sonia ini Padahal dia udah sedih Malah dimarahin warga gitu Gue juga heran sama warga-warga kayak gini ya men Tadi aku gak sempet megang HP Pas rame-ramenya Propang udah turun polsek ke Medan Ya Allah Ini dia men Ini dia kucingnya Gue merinding sumpah Jadi intinya Disini itu ada kucing gitu kan Kalau misalkan kalian gak tau Kucing si Sonia ini Atau kak Sonia ini itu Diculik Terus dicabik-cabik gitu Atau di otong-otong gitu kan Pokoknya gitulah intinya Untuk dijual gitu Kalau misalkan kalian gak tau Dan disini muka kucingnya kayak gini men Kucing seimut ini Kenapa sih bisa digituin Gak maksud gue tuh Orang yang motongnya itu loh Yang ngelakuin hal itu gitu loh Apakah dia gak sakit hati Waktu dia ngelakuin hal itu Maksud gue Lu ngeliat hewan seimut ini Selucu ini Lu ituin Apakah lu gak sakit hati Pertanyaan gue Itu loh maksud gue ya men Walaupun gue bukan Bukan dari komunitas Pecinta kucing Atau pecinta hewan Tapi gue punya hati nurani Gitu loh Walaupun gue gak pelihara kucing Tapi gue punya hati nurani Gitu loh Gue punya hati Ngap Kucing itu hewan lemah Dia gak bisa ngelawan Dan lu ngelakuin hal itu Kepada kucing untuk dijual Untuk keuntungan lu lagi Yang pertama lu udah menculik Ya bukan punya lu Yang pertama Yang kedua lu ngelakuin hal itu Untuk dijual lagi Berarti lu ngambil keuntungan Dari yang lu culik tadi nih Lu udah culik nih ya Lu gratisan nih lu dapetnya Terus lu jual Untuk mendapatkan keuntungan gitu Dapet uang lagi setan aja kalah Gitu loh Gue yakin setan yang ngabisin ke dia aja Cuman culik aja culik gitu Gak sampe disuruh jual gitu Tapi kata dia dijual aja Setan aja kalah Gue yakin ya mennya Saking kejam ya manusia sekarang gitu Dan disini ya mennya Setelah beberapa hari berlalu ya Katanya nih Di media-media banyak yang bilang Bahwasannya pelakunya itu udah ditangkep Padahal ternyata belum Nah disini kita bakal liat nih Ada klarifikasi dari Kak Sonia ini Yang baru aja di upload Dan kita bakal langsung aja denger klarifikasinya men Let's go Oke teman-teman Saya mau sedikit memberi klarifikasi Masalah pelaku pembantaian kucing yang kemarin Nah banyak banget di media Itu terus ke sosial TV yang bilang Kalau pelaku itu udah ditangkep Itu dia Saya gak tau kenapa mereka ngomong kayak gitu Karena setau saya Pelakunya itu masih lari-larian Dan Belum ketangkep Dengar ngap Dengar Mohon kalau saya saat dikoreksi Tapi kalau misalnya udah ketangkep Saya juga gak tau kenapa polisi Gak ngabari saya Bukannya seharusnya mereka ngabari saya juga Ya harusnya dia ngabarin kakak ini dulu kan Kalau misalnya udah ketangkep gitu Tapi masalahnya media-media ini Menginformasikan sesuatu yang tidak benar Itu permasalahan ya Makanya gue bikin video kali ini Ya semoga aja Udah ketangkep beneran Amin Karena kalau belum ketangkep beneran Saya rasa Dia cukup meresahkan di luar sana Bagi kucing-kucing lainnya Bener banget ngap Itu dia permasalahannya ya Kalau misalnya orang-orang nih ya Udah-udah tau beritanya bahwasannya itu Udah ketangkep Padahal belum Itu gak bakal menjadi Hal baik gitu Itu bakal menjadi hal buruk Kenapa? Karena berarti pelakunya ini gak ketangkep Tapi informasi yang beredar udah ketangkep Ujung-ujungnya apa? Dia ngelakuin hal yang sama lagi Ujung-ujungnya kayak gitu Karena dia udah ngerasa aman Wah media udah memberitakan Bahwasannya gue udah ketangkep nih Padahal gue belum ketangkep nih Wah gue lakuin lagi aja gitu Gue gak usah takut lagi Karena gue udah bebas sekarang gitu Itu permasalahannya media-media Eh Anda dengarkan gitu loh Kasian ini kakak ini loh Maksud gue Kasian banget gitu Dan juga kasian buat kucing-kucing luar sana juga Gak bakal aman hidup kucing-kucing tersebut Kalau misalnya pelakunya belum ditangkep Dan udah disebarkan Bahwasannya udah ditangkep Jadi kayak hoax kayak gitu tuh Bukan hal yang baik Justru buruk ya Gak baik ya gitu loh Maksud gue Jadi intinya disini ya men ya Kita tuh sama-sama lah Mendoakan juga Semoga pelakunya cepet ditangkep Dan Gue kesel banget ya men Nah gue ingetin sekali lagi Jangan pernah kalian menyiksa hewan Jangan pernah Menurut gue itu Bukan menurut gue Maksud gue Kalau misalnya kalian ye Menyiksa manusia aja Itu udah hal yang keji gitu kan Manusia masih bisa ngelawan nih Level manusia itu udah di atas hewan Masih bisa ngelawan Apalagi hewan Yang belum bisa ngelawan ya Hewan kan gak mungkin bisa ngelawan kan Apalagi kucing gitu Yang notabenenya mereka itu Mungkin kalau ngelawan Mungkin cuma cakar-cakar doang Tapi itu udah hal yang paling Levelnya paling rendah gitu Gak bakal kerasa sakit juga gitu Buat pembunuhnya ini kan Atau buat orang yang ngelakuin hal ini Gak bakal sakit juga Walaupun dicakar-cakar dikit gitu Jadi maksud gue Lo sesama manusia aja Jadi udah keji gitu Kalau misalnya lo ngelakuin hal yang buruk Kepada manusia gitu Kayak ya namanya Pembunuhan atau apa gitu Kan itu udah buruk banget Apalagi lo ngelakuin hal ini Kepada hewan Yang notabenenya gak bisa ngelawan Itu maksud gue Itu keji banget loh Dan untuk dijual lagi Dan awalnya lo ngeculik lagi Itu bukan hal yang Maksudnya bukan hal yang bagus gitu Lo ngambilnya itu menculik Dan lo jual untuk mendapatkan keuntungan Itu hal yang buruk Lo zalim banget Lo udah kayak pirun Gue yakin dah Itu otak lo udah gimana ya Udah kekurangan duit banget Itu gimana Saking kekurangan duitnya Lo jadi psikopat Lo ngejual mendapatkan keuntungan gitu Udah otak Cina Psikopat lagi loh Iya gak apa-apa Otak Cina gak apa-apa Orang nyari duit tuh bagus Cuma maksud gue Cara lo itu salah Maksud gue kayak gitu gitu loh Kalo misalnya dia mencuri Dan dia jual lagi Tanpa di Unuh gitu kan Itu gak masalah Maksud gue Ya meskipun itu juga buruk ya Karena dia mencuri gitu Tapi maksud gue Disini udah dicuri Diituin lagi Dijualnya dalam keadaan daging Itu yang bahaya Maksud gue ya gak apa-apa So yaudah guysnya Semoga video kali ini Bisa menjadi Apa ya Pembelajaran juga buat kita semua Jangan pernah ngelakuin hal itu Itu buruk banget Sumpah ada Jangan ya Gue tuh gak sanggup Ngeliat manusia aja Dibuat kayak gitu Gue gak sanggup Apalagi hewan gitu Gue gak sanggup banget Sumpah ada Jadi intinya disini Gue minta sama kalian juga Untuk cepet-cepet Nangkep pelakunya juga Kalo misalnya kalian Di daerah Medan gitu kan Tolong dibantu Biar pelakunya cepet Ketangkep Ya bos ya So yaudah guysnya Gimana closing Gue lupa Gak gara sedih banget Gue lemes mumpah ada So yaudah guysnya Mungkin selanjutnya video gue Jangan lupa di like subscribe Dan Sampai jumpa di video ini Bye bye Semoga pelakunya cepet ditangkep Gue kesel banget Sumpah